Intro Ekspresi serius di wajah pucat Xiaoyan menjadi semakin pekat saat mendengar nada meremehkan dalam tawa itu. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat keskeliling. Zhao Xian yang tampak agak menyedihkan juga muncul di depan Xiaoyan dan Murong Qian Qian saat ini. Melihat penampilan Zhao Xian, kemungkinan dia baru saja melalui pertempuran yang sangat sulit dan intens sebelum lama ini. Wajah cantik Murong Qian Qian yang berada di belakang Xiaoyan langsung menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat Zhao Xian. Setelah menyaksikan kekuatan Zhao Xian, gadis muda ini tidak berani gegabah sedikit pun. Seorang Yelidoudi yang bermertabat bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dilawan oleh bandi seperti dia. Ketika memikirkan hal ini, Murong Qian Qian tanpa sadar mengangkat matanya yang indah. Dia menatap Xiaoyan yang saat ini berdiri di depannya. Meskipun semua orang menganggap bandi lebih rendah daripada Dodi, tampaknya Xiaoyan di depannya ini merupakan pengecualian. Perlu diketahui bahwa mampu menggunakan kekuatan bandi bintang 6 untuk menyebabkan ekspresi seorang elit Dodi berubah, kemungkinan besar tidak akan ada orang kedua di seluruh benua selain Xiaoyan yang dapat melakukan hal seperti itu. Dibandingkan dengan pikiran wanita muda di belakangnya, ekspresi Xiaoyan tapak surang saat dia menatap Zhao Xian dan bertanya dengan nada datar. Di mana Jin Yao? Mampu mengejar mereka dalam waktu sesingkat itu telah melampaui ekspetasi Xiaoyan. Jin Yao adalah seorang elit Dodi dan memiliki kekuatan luar biasa. Karena mereka berdua adalah Dodi, Zhao Xian seharusnya tidak dapat menyinggirkannya begitu cepat kecuali sesuatu terjadi pada Jin Yao. Xiaoyan, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Tetapi kamu masih punya waktu untuk peduli pada wanita itu. Daripada mengkhawatirkan orang lain, menurutku kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Zhao Xian tertawa mengecek saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tubuhnya langsung bergetar dan kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Daoki dalam tubuhnya mengalir keluar dan tubuhnya segera berubah menjadi cahaya putih. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiaoyan dengan momentum yang menggelegar. Tangannya tiba-tiba mengepal di udara dan tombak panjang seputih salju sekali lagi muncul. Tombak panjang itu berputar dua kali dengan keras di tangan Zhao Xian. Suara desiran angin yang berhembus tampaknya telah mencabik-cabik ruang kosong. Tak lama kemudian, tombak panjang di tangan Zhao Xian menusuk ke depan. Mati! Suara dingin Zhao Xian terdengar. Tombak panjang di tangannya menusuk dengan keras karat titik di antara kedua alis Xiaoyan. Kelincahan Zhao Xian yang seperti hantu membuat hati Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Begitu Zhao Xian mengeluarkan tombak panjang di tangannya, Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan energi kehampaan yang terkumpul di dalam tubuhnya. Tepat ketika tombak panjang Zhao Xian akan menusuk kepala Xiaoyan dengan keras, tenda hitam pekat dengan cepat menggumpal dan terbentuk di depan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan sekali lagi telah memadatkan tenda hitam pekat ini, hati Zhao Xian tanpa sadar tergerak. Pada saat yang sama ekspresinya berubah, kekuatan tombak panjang di tangannya juga menjadi semakin menakutkan. Dia sudah melihat kengerian tenda ini sebelumnya. Kecepatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat menggunakan benda Xiaolan ini membuat hatinya sangat terkejut. Jika Xiaoyan menggunakan kekuatan penuhnya, kemungkinan kecepatannya akan sebanding dengan beberapa orang yang baru saja menembus kelas Brody. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya tenda N6 jalan milik Xiaoyan. Tidaklah berlebihan jika menggunakan kata menentang surga untuk menggambarkannya. Tentu saja teknik dokehampaan manakah di dunia yang ini bukan eksistensi yang dapat dikatakan menantang surga. Terlebih lagi ini adalah jalan agung kehampaan, yang dapat menduduki peringkat teratas dari semua teknik kehampaan. Sayangnya meskipun Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan jalan besar, saat tubuh Xiaoyan memasuki tenda N6 jalan, ujung tombak yang menembus udara meninggalkan bekas luka berdarah yang mengejutkan di antara kedua list Xiaoyan. Bahkan dengan karakter Xiaoyan, seluruh tubuhnya langsung dipenuhi keringat dingin saat ini. Xiaoyan bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah merasakan aura kematian yang pekat saat ujung tombak itu mendekatinya. Dia tidak ragu bahwa jika dia terlambat sedikit, tombak panjang seperti salju itu akan langsung menembus kepalanya. Kemunculan adegan ini juga membuat murong gian gian yang benar-benar khawatir tentang Xiaoyan, langsung menggerakkan tenggorokannya. Hanya ketika dia melihat tombak panjang itu dengan kejam menembus ruang kosong, jantung wanita muda itu tiba-tiba rileks. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga jatuh dari ruang kosong di kejauhan. Ekspresi wajahnya tampak sangat serius. Banyak bekas luka berdarah menutupi dahinya dan meneteskan darah segar. Selain yang ada di antara kedua alisnya, bekas luka lainnya disebabkan oleh angin astral yang menyertai ujung tombak. Untungnya dia berhasil menghindari serangan Xiaoyan. Namun ekspresi wajah Xiaoyan tidak santai sedikitpun. Baginya keselamatannya sendiri bukanlah apa-apa. Namun saat ini dia bepergian bersama dengan murong gian gian. Begitu ia jatuh, Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan murong gian gian pergi begitu saja. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Xiaoyan. Tanpa menunggu Xiaoyan mengatur nafas, Xiaoyan mendengus dingin dengan penuh kebencian. Dia sekali lagi mengayunkan tombak panjangnya di tangannya dan menyerang Xiaoyan. Hmm, Xiaoyan, pemimpin ini ingin melihat berapa kali kau bisa menghindar. Ketika suaranya jatuh, Zhao Jian sudah tiba di depan Xiaoyan. Mengayunkan tombak panjangnya dan dengan ganas menyapukannya ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi wajah Xiaoyan tampak muram. Sepasang mata hitam pekat berkedip dengan cahaya dingin. Saat kakinya bergerak, tubuhnya dengan cepat menghindar ke samping. Telapak tangan di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat pada saat ini. Segera setelah itu penguasaan berat muncul dari telapak tangannya. Kali ini Xiaoyan tidak berniat mundur. Menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan mungkin merupakan pilihan terbaik baginya saat ini. Menyingkirkan diri secara membabi buta hanya akan mendorong kesombongan pihak lain. Bagaimanapun, cepat atau lambat ia akan dikalahkan. Apa salahnya bertarung habis-habisan? Saat memikirkan hal ini, tangan Xiaoyan yang memegang penguasa suan berat semakin mengencang. Dia memutar pergelangan tangannya dan penguasa besar di tangannya terangkat dengan lincah saat tombak panjang itu menusuk. Ujung tombak yang memperlihatkan ketajamannya bertabrakan dengan keras dengan penguasa suan berat. Setelah suara logam yang beradu terdengar, percikan api langsung berterbangan ke segala arah. Kekuatan mengerikan yang terkandung di ujung tombak langsung mendorong mundur penguasa suan di tangan Xiaoyan. Bahkan tubuh Xiaoyan terdorong seribu kaki dengan menyedihkan. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan menyebabkan tangan Xiaoyan yang memegang penguasa suan menjadi mati rasa. Seluruh lengannya bergetar tanpa henti. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan di depannya benar-benar berani menghadapinya. Hmm, Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kau memang orang yang sangat menakutkan. Kau mampu menghadapi Elidodi tanpa takut dengan kekuatan bandi. Ini adalah sesuatu yang kuakui bahwa aku tidak mampu melakukannya. Meskipun hati Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiaoyan, kata-katanya saat ini sepenuhnya benar. Siapa di seluruh benua yang berani menghadapi Elidodi dengan kekuatan bandi? Terlebih lagi, Xiaoyan hanyalah seorang bandi bintang 6. Kemungkinan besar Dodi elit manapun yang akan merasa hina dan mengecek seseorang dengan kekuatan seperti itu. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa bandi bintang 6 yang akan dipandang sebelah mata oleh Dodi manapun, hampir menyebabkan Dodi bintang 2 terluka parah. Jika kamu bisa tubuh dewasa, mungkin kamu bisa menjadi ahli seperti Tianjue, atau bahkan lebih kuat. Namun sayangnya kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi hari ini. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, 4 sekte besar tidak akan membiarkanmu pergi. Selama kamu tinggal di wilayah barat, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Kata Xiaoyan, tombak panjang di tangannya menari-nari. Ujung tombak yang tanjang mengeluarkan suara angin kencang memotong ruang kosong. Saat tombak panjang itu tiba-tiba berhenti, ruang kosong di sekitarnya melonjak. Mari biarlah diri yang terhormat ini melihat seberapa kuat seseorang yang mampu membuat 4 sekte besar mengejarnya di seluruh wilayah barat. Kata Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan memegang penguasa suan di tangannya dengan erat. Kakinya menghentak keras di ruang kosong. Tubuhnya langsung melesat keluar dengan dasya dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyerbu ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata, jarang seribu kaki telah menyusut lebih dari setengahnya. Tombak panjang di tangan Xiaoyan bergetar. Tubuhnya condong ke depan dan ujung tombak yang tajam menusuk ke langsung ke arah Xiaoyan. Pada saat ujung tombak yang tajam itu bertabrakan dengan penguasa suan barat, percikan api yang terang pun terpancar. Kekuatan besar yang terpancar dari senjata kedua belah pihak juga disingkirkan oleh mereka berdua. Segera setelah itu tubuh mereka sekali lagi bergerak. Mereka mengalinkan senjata mereka dan sekali lagi bertabrakan satu sama lain. Gerakan mereka berdua berani dan tanpa hambatan. Hasil pertarungan sepenuhnya ditentukan oleh perubahan gerakan keduanya yang sangat agresif. Xiaoyan tanpa sadar merasakan jantungnya bergetar ketakutan saat menghadapi Xiaoyan dalam pertarungan fisik. Meskipun dia merupakan seorang elit dodi dengan prestasi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, baru ketika dia berhadapan dengan Xiaoyan saat ini, dia menyadari bahwa teknik bertarung yang terakhir sebenarnya sangat menakutkan. Itu hanya karena kekuatan Xiaoyan sendiri jauh melampaui Xiaoyan. Kalau tidak, jika lawannya setingkat, dia mungkin akan mudah ditekan oleh Xiaoyan saat menghadapinya. Selain itu, penguasa hitam aneh di tangan Xiaoyan juga membuat Xiaoyan sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya dengan melihat penggaris hitam itu, orang bisa tahu bahwa benda ini pasti sangat berat. Namun pada saat ini fleksibilitas penggaris di tangan Xiaoyan sebenarnya tidak kalah sedikit pun dengan tombak panjang di tangannya. Setiap kali penggaris berat itu bertabrakan dengan tombak panjang Xiaoyan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang menakutkan di atasnya. Kekuatan semacam itu tidak hanya memberikan sedikit dorongan pada kekuatan bertarung Xiaoyan. Percikan api yang terang terus-menerus keluar dari langit setelah pertarungan antara mereka berdua. Ekspresi wajah Zhou Zian menjadi semakin terkejut sementara ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah pucat. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menunda terlalu lama saat menghadapi Zhou Zian. Selain itu, alasan mengapa Xiaoyan masih bisa bertahan saat ini adalah karena Zhou Zian di depannya sengaja menyelidik ke kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Jika tidak, pertarungan antara mereka berdua akan berakhir hanya dengan Zhou Zian. Pada saat ini tabrakan hebat lainnya sekali lagi terjadi dengan percikan api yang terang. Namun hasilnya berbeda dari sebelumnya. Kali ini Xiaoyan dikalahkan dalam satu pukulan di depan tombak panjang itu. Daoki di dalam tubuhnya sudah hampir habis. Xiaoyan sudah tidak memiliki kekuatan tambahan untuk terus berjuang. Dia sudah benar-benar mencapai akhir jalannya. Melihat Xiaoyan mundur karena kalah, Zhou Zian tidak berniat untuk berhenti. Tubuhnya melesat dan dalam sekejap mata dia sudah mengikuti dari dekat di depan Xiaoyan. Tombak panjang di tangannya diangkat dan gagang tombak itu menghatam dada Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan, kamu sudah kalah. Suara samar Zhou Zian terdengar acu tak acu. Pada saat yang sama, wajah cantik merongkiankan yang sedang memperhatikan mereka berdua dari jauh langsung berubah pucat. Seluruh tubuhnya yang halus tanpa sadar bergetar hebat pada saat ini. Ujung tombak itu melesat di udara. Memantulkan cahaya dingin yang menyilaukan. Di bawah kendali Zhou Zian, ujung tombak itu berdiri tegak di antara kedua alis Xiaoyan. Selama dia menggunakan sedikit kekuatan, Xiaoyan akan segera menjadi hantu di bawah kendalinya. Selamat menikmati.